Hai co-friends, pada soal ini diketahui usia kakek adalah 7 windu lebih 5 tahun, berarti 7 windu ditambah 5 tahun. Nah, kita ingat bahwa 1 windu sama dengan 8 tahun, maka 7 windu berarti 7 dikali 8 tahun, kemudian ditambah dengan 5 tahun. Nah, berarti sama dengan 7 dikali 8 yaitu 56 tahun ditambah dengan 5 tahun, berarti sama dengan 61 tahun. Kemudian, usia ayah yaitu 27 tahun lebih muda dari kakek, nah berarti usia kakek yaitu 61 tahun dikurang dengan 27 tahun, berarti sama dengan 34 tahun. Sehingga kita dapatkan usia kakek yaitu 61 tahun dan usia ayah yaitu 34 tahun. Nah, yang ditanyakan adalah pernyataan yang benar dari keempat pilihan tersebut, berarti untuk pilihan A, memiliki pernyataan usia ayah saat ini 27 tahun adalah salah, karena usia ayah saat ini adalah 34 tahun. Lalu, untuk pilihan B, memiliki pernyataan usia kakek tahun lalu yaitu 74 tahun, nah pernyataan ini juga salah, karena usia kakek tahun lalu berarti usia kakek tahun ini yaitu 61 tahun dikurang dengan 1 tahun, berarti sama dengan 60 tahun. Kemudian, untuk pilihan C, memiliki pernyataan usia ayah 2 tahun yang lalu adalah 32 tahun, berarti usia ayah 2 tahun yang lalu adalah usia ayah saat ini yaitu 34 tahun dikurang dengan 2 tahun, berarti sama dengan 32 tahun. Sehingga untuk pilihan C adalah benar, lalu untuk pilihan D, selisih usia mereka adalah 2 window lebih 7 tahun, nah kita ingat bahwa 1 window sama dengan 8 tahun, Nah, berarti 2 window sama dengan 2 dikali 8 tahun, kemudian ditambah dengan 7 tahun, berarti sama dengan 2 dikali 8 yaitu 16 tahun ditambah dengan 7 tahun, berarti sama dengan 23 tahun. Nah, coba kita hitung selisih usia mereka, berarti usia kakeknya yaitu 61 tahun dikurang dengan usia ayahnya yaitu 34 tahun, berarti sama dengan 27 tahun, sehingga pernyataan untuk pilihan D adalah salah, jadi jawabannya adalah C. Sampai jumpa di soal berikutnya.